Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia resmi memecat mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dari keanggotaan IDI. Terawan dipecat berdasarkan hasil keputusan Muktamar IDI ke-31 di Banda Aceh. Ada tiga poin terkait putusan ini. Selain pemberhentian permanen sebagai anggota IDI, poin kedua adalah pemberhentian dilaksanakan oleh PBID selambat-lambatnya 28 hari kerja. Akibat pemberhentian permanen ini, Terawan pun tak bisa lagi membuka praktek karena tak bisa urus surat izin praktek.